Tahun sebelumnya itu periode sebelumnya biasanya selalu periode. Apakah ini akan di tahun ini? Yang pasti, semua AKD itu per 2 tahun setengah akan dievaluasi. Termasuk pimpinan DPR. Jadi komisi, banggar, balek, BK, pimpinan DPRD per 2 tahun setengah akan dievaluasi. Nah, evaluasi itu bisa tetap, bisa berubah. Lain-lain ketua ini, apakah pimpinan DPRD sementara ini bisa mengesahkan aturannya, bisa mengesahkan tiap PPT? Bisa, mari konsultasi, Lek. Langsung tanda tangan pakai sementara. Ini ketua, jadi pertanyaan teman-teman, mungkin tadi kira-kira akan tertutup. Saya ingin tanda tertutup tadi. Loh, ya kenyataannya tertutup. Saya kurang tahu, ini Pak Asyik Wajaksinya. Pak Asyik Wajaksinya, tanya ke saya, di ruang ini ada? Pak, mohon bertunjuk. Ini paripunan tertutup-terbuka. Saya bilang seperti itu. Saya kurang tahu itu. Miss Miss Janow. Kecewa tadi itu, Kak Dewan. Iya, kecewa. Itu gimana itu? Saya cuma berhenti, mungkin kecewa wartawan. Hampir di godeta tadi. Tapi tolong jangan dibuat itu. Kasian Pak Lihinya, jangan. Of the record. Yang harus dilanjutan pertama, penetapan PAK. Ini P.F. Pembahasan sudah, evaluasi sebenarnya sudah. Tinggal nanti finalisasi dengan eksekutif. Insya Allah, serangkah lagi, langsung penetapan PAK. PR yang kedua, pembahasan RRPD 2025. Dan itu insya Allah nanti, anggota Dewan Yang Baru yang akan membahas. Karena kita masih ada waktu, bulan 10, bulan 11. Termasuk juga, RPCBD. Ini juga belum selesai. Sebenarnya sudah selesai, tinggal penetapan semuanya. Dan beberapa rapada-rapada yang lain. Nah, itu sekuan yang ingat. Kalau semua harus saya ingat, nanti blank. Cukup? Cukup. Cukup ya? Terima kasih, Pak.